Hanya empat hari sebelumnya saya dikasih tahu oleh ribu masyarakat selatan Mbak Hayu, kalau mengundang saya Mbak Hayu Mbak Hayu, dalam waktu dekat ini saya akan mengirim hulu balang Hulu balang tentara saya untuk ke daerah Sumatera, daerah Jawa Barat, daerah Bali Juga di tempat-tempat tertentu, oleh karena itu Mbak Hayu Kalau ada keramaian-keramaian se-yoganya tidak keluar Seperti itu Saya lanjutkan, Yang Jati tadi bicara tentang pemimpin Republik ini harus paham tentang sejarah bangsa Bahkan kalau perlu harus memahami bagaimana cara membangun negara-negara besar di luar negara yang dia pimpinnya Sehingga kemudian negaranya tidak dibodohi sama negara-negara lain Betul Yang Jati merasa Pak Jokowi belum sampai di level situ Beliau itu sebenarnya pada waktu tahun pertama itu bagus Karena beliau sendiri itu dulu itu adalah pilihan leluhur ya Dan begitu beliau tampil itu sudah merampungkan PR-PR yang selama ini tidak dirampungkan oleh presiden-presiden sebelumnya Misalnya Petral, lalu Taman Mini dan sebagainya sudah dikembalikan menjadi milik negara Itu adalah bagus Tapi setelah itu letak kelemahan beliau itu mungkin ya Kiri kanannya itu belum memperkuat supaya beliau itu mengembalikan benang merah ke sejarah leluhur sebelum kemerdekaan dulu Dan ini adalah konteks baru yang sangat relevan untuk menjawab tuntutan politik zaman Baik ekonomi, kebudayaan, ataupun politik Oleh Bung Karno sudah dicanangkan sebagai tri sakti Bebas aktif politik Berdikari dalam ekonomi Dan berkeperibadian dalam kebudayaan Menghadapi G20 Ini sebenarnya adalah momen yang sangat bagus Jangan sampai terlena karena disanjung Karena akhir-akhir ini secara spiritual Saya lihat luar negeri itu masih punya kepentingan pengen memilih Indonesia Apalagi sekarang Australia itu mulai agak sewat Pulau apa? Iya pulau-pulau pasir Pasir itu ya Sudah mau dimiliki Australia Ini Cina diem-diem juga tidak mau Indonesia itu Jangan dipenah bahwa Indonesia sudah dikuasai Cina Tidak Karena Cina dulu itu pernah menjadi provinsi kita yang ke-13 Namanya Kambaluk Kambaluk Sana kalau menyebut Sriwijaya itu jele boceh Gitu jele boceh lah Ini juga begitu satu Yang kedua Rusia pun sekarang sudah merapat dengan Indonesia Karena Rusia itu sangat terkagum-kagum dengan Bung Karno Sampai di tengah hutan ada mesjid Bung Karno waktu diundang ke sana Bung Karno mau datang Kalau mesjid di tengah hutan itu dibersihkan Oh tidak ada Tuhan Ada Kalau tidak ada saya tidak akan kaki saya Lama di bumi Rusia Akhirnya ada sekarang dibersihkan Bersih dan coantik Padahal mesjid itu tinggalan sahabat Nabi dulu Lalu mesjid itu dinamakan mesjid Sukarno Gitu Di Rusia ya Di Rusia Sampai duta besarnya datang ke rumah yang itu Untuk pengen belajar tentang Pancasila Ya cuma saya beri satu lembar Ikut Tuhan jalannya ini Ikut setan jalannya ini Ya itu saja Lantas kemudian begini Saya akhir-akhir ini sering sekali ya Mendapatkan telepon Diajak ketemuan sama seseorang Yang sebenarnya Saya belum kenal sama sekali Cuma karena Penghormatan gitu ya Akhirnya saya maulah diajak ketemu Cerita dia tentang dana amanah Cerita dia tentang harta karun Bung Karno Cerita tentang ratu sejagat Ratu Adil ketemu Satrio Piningit Diajak ngobrol Satrio Piningit nanti akan membangun bangsa Caranya begini-begini-begini gitu Padahal di sisi lain kalau bahasanya Mas Rozi Jangankan saya waktu kecil Mbak-mbak saya waktu kecil Semuanya cerita tentang Satrio Piningit Dan tidak jadi kenyataan sampai saat ini Jangan-jangan itu hanya ekspektasi Atau bahasa-bahasi yang kemudian digembar-gemborkan Supaya kemudian generasi muda kita Terdius dalam sebuah halusinasi Tanpa karya yang nyata dalam kehidupan Gimana yang jadi melihat tel itu Jadi tentang dana manah Sebenarnya bukan era Bung Karno saja Sejak Mojon Pahit ada Itulah keluhuran budi Para pemimpin-pemimpin Nuswantoro pada waktu itu Karena negara kita negara kaya raya Lautnya, tambangnya, hutannya, ininya, ininya Kaya raya Tidak pantas kalau rakyat itu sampai miskin Tidak pantas banget Oleh karena itu Ampera Jadi dana Ampera Itu sejak Majapahit sudah ada Dan ini waktu itu diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Oleh karena itu saya sejak tahun 1908 Mengimpun kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara Untuk pelan-pelan supaya Guyup dan rukun Guyup dan rukun sehingga Kekayaan kita yang tersimpan di IFF Di Jawa Bank di Eropa Dari World Bank Itu nanti itu akan dikembalikan ke sini Saya berharap seperti itu Nah sekarang kenapa tidak dikembalikan Karena sistem politik negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat Ini penting Karena sistem politik di negeri ini masih tidak menguntungkan rakyat Nah disinilah saya menyebar fenomena secara terbuka lipat viral Tentang Satrio Piningit Yang kita tunggu Waduh seluruh Indonesia itu yang daftar sebagai Satrio Piningit itu ribuan Semua saya kasih hati Banyak yang merasa Satrio Piningit itu Macem-macem gitu ya Terus tapi ya tetap Saya kasih hati minimal itu Dia merasa sebagai bangsa Indonesia Lalu Tapi akhirnya larinya ke saya Terus kapan yang Dana itu keluar Dari Satrio Piningit Satrio Piningit Nanti hanya satu menunggu Hadirnya Satrio Piningit Dari sekian ribu Satrio Piningit Hanya satu yang penilih nanti itu Nah yang penilih itu adalah seseorang Satu Yang ngerti tentang sejarah leluhur bangsa Kedua Yang paham akan dialektika politik Sikon politik sekarang itu butuh apa Yang ketiga Berani meluluskan sejarah-sejarah yang ada di Republik Indonesia ini Supaya sejarah kelabu itu hilang semua Lalu yang keempat adalah Mereka itu tidak takut terhadap senjata apapun Harus Istilah jawanya mungkin sakti gitu ya Sakti mondro gunora tedas tapak pulini pandi Barangkali kalau digambarkan bisa ini ya Satrio Pinedito Sinisian Wahyu Nah Melangkah kemana-mana dibimbing langsung oleh yang kuasa Sehingga kan gak takut apa-apa ya Betul Jadi Satrio Pinedito Sinisian Wahyu Ratu Tanpo Makuto Jadi seorang Sebenarnya seorang resi ya Tapi kalau negara dalam keadaan situasinya kalut Dia tampil ke permukaan Tampil ke Medan Laga Kelasnya dia kelas pawang dong Iya gitu Tampil ke Medan Laga gitu Dan gak takut untuk Dia apa-apain gak takut Dan ini Saya mencoba untuk keliling Jawa Temur akhir-akhir ini Ketemu dalam salah satu kumpulan pondok Tidak saya sebut namanya ya Ternyata disitu adalah mempunyai mantra Yang membaca energi Sehingga dia itu mampu Mampu mengeluarkan kekuatan-kekuatan gaib Berbentuk kalau diwayang disebut Prabu Salyopati Prabu Salyopati itu Yang bisa mengalahkan hanya Punto Dewo Prabu Salyopati itu mempunyai aji Condo Birowo Bentuknya raksasa segini-segini Kalau dibunuh satu menjadi dua Bunuh dua menjadi tiga Dua menjadi empat Empat menjadi delapan Dari hitung terus begitu Nah sampai saya keliling ke daerah-daerah Ternyata ketemu juga Dan pada waktu Sekitar tahun 65 Tempat ini dulu pernah dimanfaatkan oleh kekuasaan Untuk lebon Lebon manusia Untuk dikorbankan supaya dia Kekuasanya kuat Hampir 300 juta manusia terbunuh pada waktu itu Jadi ya memang Dan ini udah ketemu tempatnya Udah ketemu Kemarin saya ketemu saya jagungkan sebentar Saya sindir bahwa Seyogianya Anda itu kembali ke titik nol Sebagaimana Boyut Sampian dulu Mendirikan tempat Penyebaran agama di sini ini Oke 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 Menjadi titik nol Nanti kita Gantian tanya Mas Roji Biar Mas Roji gak ngantuk Yang jati sebagai sesepuh di Malang Kasus kanjuruan ini Bakal Bakal selesai apa enggak Dan Himbuan apa yang ingin disampaikan Panjendengan sebagai sesepuh di Malang Melihat cucu-cucunya Ya semacam kalau saya sih Itu bukan tragedi Itu pembunuhan gitu Pembunuhan masal Menurut saya secara pribadi Bagaimana Apa yang ingin disampaikan Yang jati Secara Teknis Historis Saya tidak Mengikuti Oke Hanya Empat hari sebelumnya Saya dikasih tahu Oleh Ribu Mas Ratul Selatan Mbak Hayu Kalau ngundang saya Mbak Hayu Mbak Hayu Dalam waktu dekat ini Saya akan mengirim Hulu Balang Hulu Balang Tentara saya Untuk ke daerah Sumatera Daerah Jawa Barat Daerah Bali Juga di tempat-tempat tertentu Oleh karena itu Mbak Hayu Kalau ada keramaian-keramaian Seyoganya tidak keluar Jadi cucu-cucu saya Saya kasih tahu semuanya Ya Saya kasih tahu semuanya Ya Terus ternyata Setelah saya mengikuti viral Kok sampai Seratus berapa itu Yang korban Ya itu Di luar dukaan Satu yang kedua Kanjuruan dulu itu adalah Bekas kerajaan Kanjuruan Ya Sebenarnya Pertendangan itu Baik letaknya Di Gajah Yana ini Di Kanjuruan itu Ratunya pada waktu Rajanya Prabu Gajah Yana Ya Ya Kalau mengadakan di sana Ya boleh-boleh saja Tapi Seyoganya Apa Sajen kecil-kecilan Apa Dupa Satu Tancapkan Sudah gak usah malu-malu Ya Katakan musrik sirik Ya ben lah Gitu ya Kalau usah malu-malu Laksanakan itu Eh siapa tahu Kalau bisa terhindar Dari sesuatu yang Tidak diinginkan Kemudian ini Yang jati Yang jati Kalau gak sekarang Sekarang usianya Udah sampai di 80 ke atas Kayaknya ya Ya hampir 80 Hampir 80 Nah Saya tuh Kepengen gitu Ada pesan khusus gitu Bagi teman-teman yang Ketika usianya sudah Sampai di level Usia 40 tahun Gitu ya Kira-kira Yang tidak boleh dilakukan Ngambil keputusan apa Dan Hati dan pikiran itu Diisi fail apa Gitu Supaya kemudian Kita hidupnya itu Di penghujung kehidupan itu Kita Gak sia-sia gitu loh Yang jati Gak boleh melawan Kesalahan apa Kira-kira Saya harapkan Para orang tua-tua itu Dengan sabar Dan telaten Menggiring Anak dan cucu-cucunya Ya Supaya mendatangi Tempat-tempat Leluhur Dimana mereka ada Jadi Misalnya saya Di Purwantoro ini Sekarang aja Rame Banyak listrik Banyak asfal Banyak gedung-gedung Lah dulu waktu babat Tahun berapa itu Ya Itu tidak gampang Pasti yang dicari itu Satu sumber air Ya Karena air itu adalah Menghidupi Segalanya Ya manusia Ya tumbuh-tumbuhan Ya binatang Jadi sumber air itu Harus dipelihara dengan baik Dengan bagus Ya Makanya Ini saya Akhir-akhir ini Juga keliling Ke daerah-daerah Sambil memberitahu kepada mereka Oh disana lah kurang lebih Sekitar satu kilo kesana Ada sumber Ada peninggalan leluhur Entah bentuknya Pohon besar Entah sumber Entah candi kecil Itu jangan sampai Dirusa Jangan sampai Dimosnahkan Karena leluhur itu Babat pertama kali Ada disana Dilakukan Yang terakhir Di pandaan itu Saya sarankan Dua kilo kesana Waktu itu Wayangan Dan Malamnya mengundang Teater Ainu Najib Mendungnya peteng Wadat Udah Udah Gremis waktu itu Udah gremis Anaknya saya panggil Nang Saya Kakek lihat Di dua kilo Arah kesana Ada sumber ya Nang Tolong Dupa tiga ini Tancapkan disana Ya Di bawah pohon itu Kakek berdoa Dari sini Langsung Langsung Mendung Punyi lah Wah Gitu ya Itu ya Bukan kekuatan saya Ya leluhur tadi itu Leluhur tadi itu Nah inilah Yang sudah jarang dilakukan Di era modern ini Terus dalam Menjalani kehidupan Khususnya kita yang muda-muda Terkadang ada masalah sedikit Hati sedih Ya kan Nah Apa yang dilakukan Yang jati Di saat kemudian hatinya Sedih Ya Merasa Merasa ada sesuatu Yang gak pas Gitu ya Kegalauan tingkat Tinggi Tingkat dewa Gitu Apa yang harus diamalkan Anak-anak muda Yang harus dikerjakan Saat hatinya Dilanda Kegelisahan Dan kesedihan Sepanjang pengetahuan saya Di dunia ini Orang yang paling Orang yang kalau marah Menakutkan Sampai dewa-dewa takut Orang yang paling sabar Dan orang yang paling bijak Yang paling sabar itu adalah Punta dewa Yang paling bijak itu adalah Kersno Nah ini Makanya di lemari itu Ada Itu Itu Gujar gede itu Itu yang hitam itu Kersno Tiwikrama Yang kuning itu Punta dewa Tiwikrama Kalau dewa yang kulis Lakonnya itu adalah Dewa Kampral Jadi secara Konkritnya gitu Ketika kemudian kita Lagi sedih Itu Apa yang harus Dikerjakan Kira-kira Ya untunglah Saya sejak muda itu Oleh mertua saya itu Digiring Untuk ke Mengenal Yang namanya Pangestu ya Pangestu itu Paguyutpan Ngesti Tunggal Yang Yang mengeluarkan Buku Sasongkojati itu Pryayi Dari Solo Raden Sunarto Mertowardoyo Isinya Kitab itu Hanya Mengajak kita Untuk ketemu Dengan guru sejati Dengan guru sejati Nah Guru sejati itu Ternyata siapa Ternyata ada Di dalam tubuh kita Masing-masing Jadi kalau kita Sandar Bersandar Dan beguru Dan percaya Akan Bisikan Guru sejati Pasti Banyak selamatnya Pasti Jadi Sarannya itu Hanya lima Sabar Rilo Nerimo Temen Jujur Sabar Rilo Nerimo Temen Jujur Pasti Berbudiluhur Gitu loh Kalau berbudiluhur itu Berbudiluhur itu Berbudiluhur itu Berbudiluhur itu Berbudiluhur itu Orang yang bertuhan Gitu Jadi Sejak itu Waduh Itu Saya seneng banget Setiap ada Situasi Pribadi Atau rumah tangga Yang anuta Saya telah selalu Ning untuk ke dalam Gitu Terima kasih Sub indo by broth3rmax